Halo pemirsa, jumpa lagi bersama Nohap News. Bayangkan makhluk yang membeku selama puluhan ribu tahun tiba-tiba hidup kembali dan mulai makan. Ini bukan film fiksi ilmiah, tapi kenyataan. Ilmuwan Rusia baru saja membangkitkan cacing prasejarah dari Permafrost, Siberia, dan ceritanya bikin kagum sekaligus merinding. Yuk kita selami. Pada tahun 2018, tim ilmuwan dari Rusia menemukan hampir 300 cacing kecil atau nematoda terkubur dalam tanah beku Siberia. Cacing-cacing ini sudah terperangkap selama ribuan tahun. Setelah dicairkan dengan hati-hati, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dua dari mereka hidup kembali. Satu cacing diperkirakan berusia sekitar 32 ribu tahun. Sementara yang lain, yang bikin geleng-geleng, udah berumur 41.700 tahun. Nggak lama setelah dicairkan, mereka mulai bergerak dan bahkan makan seolah waktu nggak pernah berlalu. Kok bisa? Cacing ini punya kemampuan langka yang disebut kriptobiosis. Semacam mode tidur di mana metabolisme mereka nyaris nol. Dalam kondisi ekstrem, seperti suhu beku Siberia, mereka kayak mematikan tubuh mereka, bertahan tanpa air, oksigen, atau makanan. Ketika suhu naik dan kondisi membaik, mereka nyala lagi. Ini menunjukkan betapa tangguhnya makhluk multiseluler yang jauh lebih kompleks dari bakteri dalam hadapi lingkungan keras. Penemuan ini nggak cuma soal cacing. Ini buka jendela besar buat sains. Pertama, ini bukti bahwa makhluk hidup bisa bertahan puluhan ribu tahun dalam kondisi ekstrem, seperti es abadi. Ini bikin kita bertanya, apalagi yang mungkin tertidur di permafrost atau es di tempat lain? Kedua, temuan ini kasih harapan buat cari kehidupan di planet lain. Kalau cacing bisa bertahan di Siberia, mungkin makhluk serupa bisa hidup di bawah es Mars atau bulan-bulan Jupiter dan Saturnus, seperti Europa atau Enceladus, yang punya lautan beku. Tapi, ada sisi yang bikin waspada. Dengan pemanasan global, permafrost di Siberia, dan tempat lain mulai mencair. Ini bisa bangunin organisme kuno yang kita nggak tahu efeknya. Bisa jadi mereka bawa patogen kuno yang berbahaya, atau justru kasih peluang baru buat pelajari evolusi kehidupan. Yang jelas, penemuan ini bikin kita mikir ulang soal ketahanan kehidupan di bumi dan apa yang mungkin nunggu di bawah es. Apakah kita siap hadapi apa yang bakal ketemu, atau ini cuma awal dari misteri yang lebih besar? Sampai jumpa pada update berikutnya.